Pemirsa Aktivis Hak Azazi Manusia, Haris Azhar, dituntut pidana 4 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Minku Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntur Umum menyatakan Haris Azhar terbukti melanggar pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Haris Azhar juga dituntut denda 1 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. JPU menyatakan yang memberatkan terdakwa antara lain tidak menyesali perbuatan serta memicu kegaduan selama persidangan. Sementara Jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan.